Intro Pemirsa berkumpul dan menikmati buka puasa dengan menu khas sudah menjadi tradisi di sejumlah daerah. Di Aceh, kuliner khas kuah Belangong dengan aneka rempah menjadi menu utama yang disantap warga Aceh saat berbuka puasa. Kuah Belangong atau sering disebut dengan gulai daging sapi atau kambing, merupakan kuliner khas yang banyak dijumpai di Aceh Besar dan kota Banda Aceh. Belangong merupakan sebutan untuk kuali besar sebagai wadah memasak gulai dengan aneka rempah dari tanah rencong. Cara memasak kuah Belangong pun sederhana. Daging sapi yang sudah dicuci bersih, diaduk dengan bumbu khas Aceh seperti cabai kering, kelapa gongseng, kayu manis, dan serai. Sedangkan untuk menambah nikmatnya rasa gulai, dipadukan dengan pisang serta buah nangka muda. Proses memasak kuah Belangong membutuhkan waktu sekitar 3 jam, agar daging bisa disantap dengan tekstur yang empuk dan gurih. Rasa kuah Belangong yang nikmat tentunya menjadi menu favorit warga saat berbuka puasa bersama di bulan suci Ramadan. Selama saya masak kuah Belangong, kata orang-orang kuah Belangong itu rasanya agak-agak gurih, enak kata dia. Makanya jadi ciri khas orang Aceh mungkin karena turun-temurun, emang itu yang diberikan untuk tamu-tamu di sini. Karena disiap setiap event, ataupun kegiatan, ataupun ada acara, maukah festa, ataupun ada kanduri-kanduri, tetap yang utama itu kuah Belangong. Selain menu utama untuk berbuka puasa, kuah Belangong juga dibagikan kepada warga. Unitnya, kuliner khas Aceh ini dimasak oleh para pria, yang merupakan tradisi turun-temurun dari masa kerajaan hingga sekarang. Dari Banda Aceh, Syukri Sarifuddin, INews, melaporkan.